Intro Nama Dumolid mungkin masih asing bagi sebagian masyarakat Lalu mengapa obat penenang tersebut kini dikategorikan sebagai psikotropika? Jika jenis-jenis narkoba yang umum dikonsumsi hanya bisa didapatkan dengan membelinya dari sang bandar Jenis obat penenang ini lebih mudah didapat Obat ini sebenarnya dilarang dijual secara bebas karena bisa menimbulkan efek ketergantungan Nitrazepam atau Dumolid yang lebih dikenal sebagai merek dakang Dumolid Dia termasuk dalam golongan Densodiasepin Jadi satu golongan dengan kelompoknya Sanak dengan kelompoknya Happy Five Mengapa dilarang? Tadi sudah dikatakan bahwa dia menimbulkan ketergantungan Dia termasuk dalam psikotropika golongan 4 Artinya berpotensi sangat rendah menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya Nitrazepam termasuk ke dalam psikotropika golongan 4 Obat-obat golongan psikotropika sejatinya hanya bisa dikeluarkan dengan resep dokter Namun penggunaan Dumolid seringkali disalahgunakan Siapapun orangnya kalau dia memiliki menyimpan atau membawa psikotropika termasuk nitrazepam Maka dia berhadapan dengan pasal 62 Bisa dipenjarakan Bisa dipidanakan dengan ancaman paling lama 5 tahun Yang menjadi permasalahan adalah secara tanpa hak Kalau yang bersangkutan itu bisa membuktikan bahwa dia dengan hak Cara memperolehnya itu dengan ada resep dan seterusnya Tidak ada masalah Tetapi kalau dia tidak bisa membutuhkan bahwa dia mendapatkan ini secara hak Atau dengan cara ilegal dia Maka dia berhadapan dengan pasal 62 Dumolid kini ramai diperkenalkan Ternyata Dumolid sempat dijual secara bebas di situs jual beli online Tak berhenti di situ Tim mencoba mendapatkan Dumolid Serta obat yang mengandung psikotropika lainnya Ke sejumlah pasar dan toko-toko obat di Jakarta Tanpa menggunakan resep Ya udah lumayan lama sih Dah 3 tahunan lah Ya paling kalau gak jauh dari Tramadol, Trihex, Dumolid Yang masih bisa dijangkau aja Harganya di pasaran Boy pun menceritakan Dimana tempat ia bisa mendapatkan Dumolid Dan efek yang ditimbulkan Selama ia mengonsumsi Dumolid Yang dirasa di badan itu apa? Enteng atau gimana? Enak ya, enteng Ya di bawah jalan juga gak males Rajin gitu Sama aja kayak pake sabu Tapi ini lebih Agak lemes lah dikit lah Mengawang gitu gimana Ya di toko-toko komestrik Kecil di pinggir-pinggir jalan Yang dilihat orang aja sih Kalau cowok masih muda ya Ada biasanya Kalau ibu-ibu sih jarang Ya sering lah Setiap hari, setiap pulang kerja Mau berangkat kerja ya disitu beli Untuk membuktikan bahwa Mendapatkan Dumolid sangatlah mudah Kami mencoba mendatangi Sejumlah toko obat Untuk berpura-pura Membeli Dumolid Tanpa resep dokter Deretan toko yang pertama kami datangi Berada di dalam pasar Yang dikenal penjual obat-obatan Di wilayah Jakarta Timur Ada jual Dumolid gak? Enggak aja Dumolid, gimana ya disini ya? Aduh kurang lebih juga Alamertanya gak sih? Gak ada ya? Iya, enggak ada Oke ya? Iya Ada jual Dumolid gak? Dumolid Dumolid itu bersama Enggak ada Yang sendiri dong Enggak ada 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 Kalau ini enggak Kalau ini ada enggak Tm Biasanya sih Itu sih Dumolid Apa enggak Tm Ramadol Udah enggak di Disini udah Dilarang Ya Enggak jual Gimana ya Toko yang Dumolid Obat-obat gitu Yang Ramadol Disini Enggak jual ya Enggak di toko-toko Tamanidah ada Obat panas Kenapa? Obat panas gitu Iya Itu juga masalah Kakakku lu kan Sakit Maksudnya Nitip itu Biar Agak tenang Enggak ada ya Disini ya Ngeri Kalau ada Aku beli Aku lupa Buat resepnya Jauh-jauh Enggak Enggak Kalau ada resepnya Orang Bintu juga Banyak Enggak ada Oke mas ya Beberapa penjual obat Yang kami temui Nyatanya sangat mengerti Peraturan Bahwa Dumolid Hanya bisa dijual Dengan resep dokter Bisa Gantakan resep makan kita Kalau dari kawan-kawan Gak tau Keren kenalin Dekat Udah biasa jadinya Udah kayak sama aja teman Berbekal informasi dari Boy Kami pun menuju toko obat selanjutnya Untuk melanjutkan pencarian Mendapatkan obat Dumolid Kali ini Kami menuju sebuah toko Yang berada di perumahan padat menduduk Menurut sang penjual Stok obat Dumolid sedang kosong Kami lantas mencoba Untuk membeli obat Yang mengandung psikotropika lainnya Gak ada kosong Kapan adanya Barang ada di gudang ya Kan mau ini nih ada acara nih Kalau Dumolidnya kapan nih Ini mana katanya ada di sini Kapan boleh Barangnya lagi Bang kalau gue nanti malam Diambil Dumolid Adanya kapan nih Gak janji Gak janji Gak paling janji Oh gak beranya Barangnya susah Barangnya susah ya Pertanyaan susah Barangnya sekarang Kalau juga susah Tepetan di sisi orang Anak mau kegeng Mau yang sama itu Enakan ini kan Di banding ini Terima orang Kalau ada Dumolid Tujang jadi Abangnya kapan Uang enggak lagi susah biasanya ada di sini biasanya ada dua sama aja pasti kaget lebih nendang bro enggak enak anak-anak lu udah dikasih duit lagi susah emang iya semangat abangnya lu gimana bilang ntar mana anak enggak ada ya cobain aja dulu kalau enggak ada ya ntar kan cari lagi satu cukup tuh risonanya Rekona dua aja deh satu aja dulu udah itu udah ini kalau pesan bisa nggak ngulit ya ampun dia bilangin barangnya lagi susah minggu depan balik tanpa menggunakan resep kami pun berhasil membeli dua jenis obat yang mengandung psikotropika dari toko tersebut pencarian obat tumulit pun kami lanjutkan kali ini kami datang ke sebuah toko kecil yang menjual obat-obatan pada umumnya sesampainya di toko tersebut kami pun berbincang dengan sang penjual Terima kasih. Setelah berbincang dengan sang penjual, akhirnya kami pun berhasil mendapatkan domolit dengan mudah tanpa menggunakan resep. Tapi asli itu bro, dimana itu bro. Asli gak bang? Saya bang, saya itu. Menurut dokter Fidiansyah, selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penggunaan zat psikotropika akan menimbulkan tiga efek yang saling berkaitan. Karena dia menimbulkan efek tiga. Yang pertama adalah yang disebut dengan adiksi. Jadi orang ketika terpapar tidak sesuai dengan tadi indikasi, tidak sesuai dengan dosis, tidak sesuai dengan frekuensi, itu kalau caranya memang tidak terpenuhi dari ketiga hal tadi, akan muncul yang disebut adiksi. Lebih mudahnya itu adik nambah. Karena tidak tahu kerja dan bagaimana obat ini memberikan efek yang bagus, maka dia nambah sendiri-sendiri. Berikutnya yang lebih kemudian tidak diinginkan adalah yang disebut dependensi. Kalau sudah dependensi namanya ketergantungan. Dia gak bisa lepas nih. Kalau gak ada efek yang dia memang dapat dan obat ini gak ada, dia akan menjadi gelisah. Nah kegelisahan inilah yang nanti akan menimbulkan pencarian kan. Nah pencarian tadi salah lagi, muter lagi, jadi siklusnya begitu. Adiksi, toleransi, dependensi.